Ya mungkin kalau aku bicara disini Kemarin ada sempat yang menanyakan apakah ada sutradara Apakah ada seseorang Kalau sutradara enggak sih ya, cuman lebih tepatnya ada seseorang di balik layar ini gitu loh Yang aku tahu gitu Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kita tahu bahwa akta cerai dari Puput sudah resmi keluar Dan sudah diambil di pengadilan agama Jakarta Pusat Karena sudah keluar, Puput pun sekarang bebas dari Dodi Sudrajat Dan komentar-komentarnya soal Dodi juga makin keras Suaranya Dan kali ini Puput membongkar Ada yang sengaja menyetir mantan suaminya Yang ingin menguasai hak asuh dan harta sang cucu Nah bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya Kita simak saja ke pas tipis-tipis Bapak Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jaringmu Tarik nih, maksudnya ada seseorang dibalik semua yang didilakukan ini? Iya Jadi menurut Mbak Puput ada orang dalam dan ide-nya gitu Untuk supaya dia begini, begini, begini Iya, boleh dikatakan seperti itu Kita lansir dari Great fame Pantas ngotot rebut haasugala Bukan Dodi Sudrajat Puput ungkap sosok yang sengaja menyetir Mantan suaminya ingin menguasai harta sang cucu Udah gak bisa masuk di otak sehat Sejak bercerai dari Dodi Sudrajat Puput kini lebih pro ke pihak besan mantan suaminya Ia bahkan tak segan-segan untuk membongkar borok sang mantan suami Dimana selama ini yang kita tahu Dodi terus mendesak untuk mengambil haasugala Ia bahkan sampai melakukan banding Agar bisa memenangkan haasugala Dan seolah ingin menguasai harta sang cucu Namun Puput mengatakan Kalau sebetulnya Dodi tidak terlalu menginginkan haasugala awalnya Dia membeberkan ada sosok yang sebetulnya memaksa Dodi Untuk mendapatkan haasugala Sosok itulah yang membuat Dodi menjadi menuntut Untuk mendapatkan haasugala Dilansir melalui kanal Youtube Selin Evangelista Pada Senin 30 Mei Puput tidak mengetahui alasan Dodi berfokus memenangkan haasugala Aku gak tahu juga Dia lebih sibuk mempermasalahkan hak wali gala Kata Puput Ia menduga ada sosok lain yang sengaja mendorong Dodi Untuk ngotot mendapatkan haasugala Mungkin ada orang luar yang memang mendorong Untuk terjadi seperti ini lanjutnya Ia mengatakan kalau Dodi awalnya tidak ingin terlalu mempeributkan haasugala Bahkan Dodi sendiri yang mengucapkan hal itu saat ditanya oleh Puput Karena sebetulnya yang pernah aku bicarakan Pernah aku tanyakan sendiri Dari Dodi pun dia gak mau mempeributkan hal ini Ungkak Puput Puput sendiri tak habis pikir Mengapa Dodi terus berseteru tidak ada habisnya Apalagi dengar banding Apa segala macam aku gak habis pikir juga Tapi kenapa dia harus ikut juga ke zona ini pun aku gak tahu kan lanjutnya Lebih lanjut Puput mengetahui Tidak mengetahui apa tujuan Dodi memperjuangkan haasugala sky Menurutnya tingkah Dodi sambil melakukan banding sudah tidak masuk akal sehat otaknya Aku aja gak tahu progres ke depan untuk apa Aku gak ngerti Udah gak bisa masuk di otak sehat aku kata Puput Bahkan ia tidak memahami dari rencana Dodi Sudraja dan kawan-kawannya menuntut haasugala Maksud dan tujuannya aku gak paham lanjutnya Apalagi ia malah berfokus untuk mengambil haasugala ketimbang mengurusi anak kandungnya sendiri Diketahui memang Dodi telah mengajukan hak banding terkait haasugala pasca kalah dari Haji Faisal Hal itu dibenarkan oleh kuasa hukumnya Tegat Firman Sah Tegat mengatakan alasan mengajukan banding karena pihak Dodi dan pihak ibu kandung Vanessa keberatan Dengan putusan pihak Jakarta Barat menjatuhkan hak perwalian galak kepada Haji Faisal Orang tua Bibi Ardian Sah Ya mungkin kalau aku bicara disini Bukan Kemarin ada sempat yang menanyakan apakah ada sutradara Atau ada seseorang Oh sutradara gak sih ya cuman lebih tepatnya ada Ada seseorang dibalik layar ini gitu loh Yang aku tahu gitu ya Ini menarik nih maksudnya ada seseorang dibalik semua yang didilakukannya Iya Jadi menurut Mbak Puput ada orang Dalam dan ide nya gitu Untuk supaya dia begini Iya dia boleh dikatakan seperti itu Karena aku sering bolak-balik nanya ke Dedy juga Ini sepertinya kamu mauin seperti apa Dan dia selalu menjawabkan kalau aku kasih saran Ya dia mengiakan Iya sih cuman gimana ya Ya udah seperti ini Seperti ini Ya sudah aku pun gak bisa mengikuti Di jalan permainan ini gitu Aku gak mau Aku gak mau mengikuti Karena selalu tidak sesuai dengan hati murani Dan ketika meeting di luar dengan tim mereka gitu Kurang itu aku selalu Selalu mengutarakan Aku gak sesuai ya Aku gak pengen ya Seperti ini Oh gitu jadi ada meeting gitu di luar itu Untuk membicarakan Apa yang akan kita lakukan lagi Apa yang akan kita lakukan lagi gitu Oh jadi Mbak Puput merasa tidak sesuai dengan Apa yang sudah berjalan gitu ya Dan kalau menurut dari Mbak Puput sendiri Tanggapan Dedy juga Iya kan cuman gak enak gitu Iya Tapi bukannya tadi Mbak Puput juga udah bilang ya Kalau misalnya memang itu memang sudah Terjadi gitu masalah di dalam itu Memang sudah dari lama gitu Masalah yang lain Masalah antara Memang Dedy nya seperti itu Dengan anaknya seperti itu Sebetulnya hubungan-hubungan Antara Dedy dan Almarhum itu sudah baik-baik saja Tidak ada masalah apapun Tidak ada masalah apapun Satu tahun ini apalagi Satu tahun menjelang kepergian mereka itu Sangat-sangat baik Lagi baik-baik kebenaran Kan Dedy memperjuangkan hak asuh Atau hak perwalian dari Gala ya Kalau aku denger ya Dan gimana dengan hak Aisyah? Hak Aisyah Kalau bicara soal hak Ya kembali lagi ke Dedy nya ya Aku sih Dari awal memang Dari awal mengajukan perceraian Memang sudah Minta sama Dedy Nah perwalian harus ada di tangan aku Harus ada di aku Dedy nya? Dia enggak Dia enggak menjawab sih Tapi dia enggak diem saja Terus Ya dulu kan sebelum dia ngeblokir aku juga Sebelum Sebelum Memanas juga Aku udah sempat ngomong Ya untuk anak sih Kita jangan sampai ada 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 apa sih Jangan sampai ada Putus silaturahmi gitu Cuman ya Aku enggak tahu juga kenapa Dia lebih sibuk Mempermasalahkan Ini gitu Hak walih gala Kenapa tidak Mungkin ya itu tadi Yang saya Bicara tadi Karena ada Ada orang Orang luar Yang memang mendorong Untuk Untuk terjadi seperti ini Untuk apa sih Kira-kira manfaat Aku aja enggak tahu Aku enggak tahu progres ke depannya Untuk apa Aku enggak ngerti Enggak Udah enggak bisa Masuk Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!